Intro Kritik terhadap Badan Penelitian Pembangunan Daerah atau Balit Bangda, Kalimantan Timur ternyata tidak hanya terkait usulan anggarannya yang dianggap terlampau kecil tapi juga tidak hidupnya kemitraan lembaga itu dengan para pihak seperti Dewan Riset Daerah yang dulu pernah ada, berikut informasinya Badan Penelitian Pembangunan Daerah Kalimantan Timur kini dipimpin Abdullah Sani menjelang penyusunan rencana APBD Kalim tahun 2021 DPRD mengundang instansi itu untuk mengetahui lebih jauh apa yang akan dilakukan Balit Bangda tahun depan Ketua Komisi 3 Hasanuddin Mas'ud mengkritik Balit Bangda yang mengajukan anggaran terlalu kecil hanya sekitar 8 miliar rupiah ekspetasi anggota Komisi 3 cukup tinggi terhadap Balit Bangda yang membayangkan lembaga itu sangat strategis sebagai otak dan pemikiran yang menjadi sumber kebijakan Pemprov Kalimantan ke depan Jadi kita juga agak kaget ternyata pagunya kecil, 7,5 miliar saja padahal kalau kita dari Komisi 3 menganggap Bid Bang ini kan penelitian dan pengembangan daerah Nah ini kita tadi serotin kenapa sangat kecil Nah ini yang sementara kita bicarakan Tidak hanya Hasanuddin Mas'ud yang memiliki ekspetasi tinggi terhadap peran dan fungsi Balit Bangda tapi juga anggota DPRD lainnya Sarkowi Fezahri Menurut politisi dari Partai Golkar ini Balit Bangda perlu menghidupkan kembali Dewan Riset Daerah yang sudah lama mati lantaran tidak ada yang mengurusnya Dewan Riset Daerah adalah lembaga yang diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dalam berbagai bidang Selain para akademisi juga kalangan profesional Di bawahnya Lid Bang itu kan selama ini ada mitra yang disebut dengan Dewan Riset Daerah Jadi Dewan Riset Daerah itu melakukan kajian, pengkajian berbagai macam hal, isu-isu strategis yang ada di Kalimantan Timur Yang di dalamnya Dewan Riset itu ada para pakar ya lintas stakeholder Jadi ada dari akademisi, ada pelaku usaha, ada guru, ada politisi, ada praktisi Nah kita tadi minta kepada Lid Bangda supaya Dewan Riset Daerah Kalimantan Timur itu kembali diaktifkan Karena sejak tahun 2015 itu tidak aktif lagi sampai sekarang Nah sementara perannya sangat ditunggu dan di dalam forum-forum nasional dan internasional Provinsi di Indonesia itu Dewan Risetnya berkembang Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan Demikian Kaltim update edisi kali ini Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel youtube dan fanpage facebook.kaltim.tv Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton